Intro Oke boy, balik lagi sama gue Adi Rais di channel Venerator Long Cutback Teradet, apalagi kebukan di HSR Wheel Nah, kali ini gue lagi di salah satu official store HSR yang ada di Jakarta Barat Tempatnya di jalan panjang, ya ini adalah starting grid HSR Nah, baru buka nih tokonya nih Dan kebetulan di belakangku sudah ada satu Honda WRV dari Honda Megatama Thank you, udah pinjemin mobilnya Nah, tadinya gue cuma mau bikinin velg rekomendasi Tapi berhubung ada mobilnya, kenapa gak kita langsung colok aja velg yang menurut gue pasti bakal ganteng banget di Honda WRV ini Setuju atau enggak? Oke, jadi sekarang gue akan bikinin video rekomendasi Honda WRV Kalau misalnya kalian belinya yang tipe E, bisa naik satu ring, yaitu Dia kan ada dua tipe nih, tiga-tiga Yang tipe E apa tipe S ya? Yang tipe E, ring 16 standarnya atau yang tipe RS dan RS Honda Sensing itu ada di ring 17 standarnya Nah, kebetulan ini ya Honda RS Sensing, jadi dia ring 17 Nah, jadi kalau misalnya kalian belinya yang tipe E, kalian bisa upgrade ke ring 17 untuk nyamain Atau misalnya kalau misalnya kalian udah pake yang belinya yang RS, yang udah Sensing Terus kalian pengen ganti tampilan, tapi sayang banget kan, bandnya masih baru Yaudah, gak perlu ganti band, gak apa-apa Gue akan kasih rekomendasi ring 17 yang paling kece banget buat Honda WRV Penasaran apa aja? Yaudah yuk, langsung aja kita lihat sekarang juga Nah, sebelum gue kasih lihat rekomendasinya Sekarang gue pengen sedikit review dulu tentang vel OEM dari Honda WRV Yang ringnya 17, tentunya di tipe RS dan tipe RS Sensing Nah, ini dia, ring 17 Ya, velocasting, two tone, warnanya hitam dan polis Kalau kita lihat ya, desainnya itu dia 1, 2, 3, 4, 5 Memiliki 5 palang Yang dimana di setiap palang itu ada 1 palang lagi, 1 palang, 1 palang, 1 palang Cukup manis, basicnya ini warnanya full hitam Cuman dia bikin seperti garis mengelilingi ya Jadi kayak menyerupai bentuk weh sebenarnya Nih ya, ini kan weh ini Tuh weh, terus disini weh lagi Kayak memberikan inisial pada mobilnya itu WRV Nah, ya gimana ya, namanya juga tukang velg kan Kalau misalnya ada mobil baru keluar Terus kita gak gantiin velgnya itu kayaknya kurang asoy Yaudah gak sih? Yaudah, sekarang gue mau pilihin dulu Velg apa aja yang bakal bisa masuk di WRV Yuk, let's go Nah, kebetulan WRV ini memiliki PCD 5x114 5x114 ya Sama seperti Honda WRV Sama PCD nya Nah, ini adalah line up ring 17 dari HSR banyak Tapi kali ini gue gak akan kasih terlalu banyak, kenapa? Karena gue udah milihin 2 velg yang menurut gue bener-bener bakal nyetel banget Buat si Honda WRV ini Kalau lo mau ganti velg, ganti tampilan tanpa harus ganti ban di ring 17 Oke? By the way, di YouTube nya Honda Megatama Mereka juga udah kasih beberapa referensi di ring 18 dari HSR untuk Honda WRV Kalian bisa cek di YouTube nya mereka langsung Yaudah, sekarang gue udah pilihin velgnya penasaran kan? Yaudah, langsung kita pasangin aja ke mobil Dan kita review bersama velg dan mobilnya Nah, untuk pilihan yang pertama gue udah siapin Ini adalah HSR Reusam Ring 17 dengan lebar 7,5 rata depan belakang dengan omset yang 42 Kita lihat dari desainnya dulu Kenapa gue pilih velg ini, si Reusam ini? Karena menurut gue, si WRV ini memiliki soul, memiliki jiwa Mobil yang elegan Nah, makanya gue pilihin model yang elegan banget nih Ya, tapi ini elegan nya masih bisa kita lihat ada arah-arah sporty nya ya Nih, yang pertama kalian lihat Dia sebenernya memiliki 1, 2, 3, 4 Dia memiliki 9 palang Dimana di setiap palangnya itu dia berbentuk huruf Y Atau berakar gini ya Nah, tapi di antara apa namanya Palang-palangnya itu dia juga ada berbentuk silang-silang lagi Ini yang spesial Dan dia juga gak kalah ganteng sama velg OEM nya Yang dimana dia juga bisa membentuk huruf U Tuh, ya kan? Nih, jadi W kan? Tuh, bener gak? Ya kan? Jadi WRV Jadi cocok banget nih velg buat WRV Nah, kebetulan bannya ini gue pakein sesuai dengan ban standar dari WRV Yaitu 2, 1, 5, 5, 5, 5 Jadi kalo misalnya lo gak mau ganti ban Lo masih, sayang bang Sayang bang Bannya masih baru Sayang banget Yaudah gak apa-apa Lo bisa pake velg ini Masih bisa pake ban bawaan dari Honda WRV kesayangan lo Ya kan? Selain dari desainnya yang oke Proposional di bagian, apa namanya? PCD nya di 5x114 Udah gitu Dia juga memiliki warna yang elegan banget Jadi sebenernya basicnya Ini adalah ada 2 motif dari velg Ya kan? Yang motif pertama itu full warna hitam Nih, temen-temen bisa liat ya Ini full warna hitam Terus yang kedua Yang warna polisnya Jadi dari bagian tengah sampe ke ujung Nah, salah satu kelebihan si velg Reusam ini Desainnya dia tuh bener-bener sampe ujung lips Jadi velg ini bener-bener keliatan besar Gimana? Penasaran tempel di WRV? Oke, tanpa buang telam lagi kita tempel Nah, untuk pilihan velg selanjutnya Gue menjatuhkan pilihan kepada Ini dia, ini adalah HSR Sukuba Dengan spesifikasi ring 17 Dengan lebar 7,5 dan 8,5 Jadi velg nya belang, bos Offset nya juga berbeda Yaitu 42 di bagian depan Dan 35 di bagian belakang Kenapa ya gue kepikiran ngasih velg belang ya? Gak tau sih, karena gue ngeliat ya Pantapnya WRV itu cukup semok Ya kan? Jadi kayaknya sayang aja kalo misalnya Harus Rata body gitu Kenapa gak kita coba untuk Dengan tampilan yang velg nya belang Nih, makanya gue pilih Untuk desainnya sendiri Dia tuh sangat simple banget Jadi kalo misalnya bisa dibilang Ini simple elegan sih Kalo menurut gue Ya, dia palangnya 1,2,3,4,5,6,7 Kurang lebih ada 15 palang Palangnya juga tipis-tipis Nah, yang gue suka itu adalah Dia itu Two tone nya itu bener-bener manis banget Jadi di bagian face nya itu Bener-bener dikasih warna polis Dan memutari dari si Bagian lips nya itu juga Warna polis Selebihnya bagian dalam-dalam ini Segala macemnya udah dikasih warna hitam Nah, untuk PCD nya sendiri Dia ada di 5x100 dan 5x114 Jadi, bisa masuk untuk WRV tentunya Gimana, penasaran kalo ini tempel di mobil seperti apa Sama boy, gue juga penasaran Karena dari 876 velg yang tadi gue temuin Cuman 2 ini Bukan cuman 2 sih Gue memutuskan 2 velg aja yang akan gue tempel Yang akan gue kasih rekomendasi buat kalian Ya kan Nanti gue akan kasih lagi Tapi nanti Kali ini kita hanya kasih 2 velg aja Fitting di mobil Honda WRV terbaru Ya kan Gimana tampilannya Ayo kita saksikan bersama Nah, udah kita pasang Gimana menurut kalian boy Ganteng apa ganteng Ganteng apa ganteng Nah, ya kan Ini kita pake ring 17 Sama dengan velg OEM nya Yang edisi RS Cuman bedanya Disini adalah dari lebar velg nya nih Ya Kalo yang standarnya itu Dia lebarnya 7 Sedangkan ini Depan itu 7,5 Belakang itu 8,5 Nih, jadi kalo misalnya kita liat Belakangnya itu jauh lebih semok Dibandingkan sebelumnya Jauh Nah Kenapa sih kita harus ganti velg lebih lebar Jadi gue punya beberapa alasan Salah satunya adalah Semakin velgnya lebar Ini kita pake ukuran bannya yang 225,55 Jadi naik 10 Semakin velgnya lebar Semakin banyak ban yang napak di aspal Nah, itu pertama bisa bikin Mobil jadi lebih stabil Yang kedua bisa bikin handling jadi lebih Asik Lebih fun to drive lah Kurang lebih Ini masuk sih Gimana menurut kalian Ayo, para pengguna WRV Silahkan Langsung datang ke seluruh ofisial salah SCR Fitting aja Fitting dulu Lo liat dulu Pake kacamata lo sendiri Nah Kalo udah ganteng, udah cocok Langsung bungkus bawa pulang Kita liat sebelahnya lagi Ini kita pakein ring 17 Lebarnya 7,5 Jadi naik setengah inch Per Selak Jadi kalo misalnya totalnya diganti Kanan kiri Itu berarti 1 inch lah Kurang lebih Ya Ini nambah setengah Ini nambah setengah Jadi 1 inch Dibandingkan dengan Velocoy game nya Nah ini untuk ban nya Kita pake forceium Dengan ukuran yang sama Dengan kondisi standar Yaitu 215 55 ring 17 Tuh Fitment nya juga meaty Lebih enak Lebih apa ya Lebih asik dilihat ya fitment nya Tuh ya kan Dan ini masuk banget sama mobilnya Kalo menurut gua sih Kacamata gua Ini bakal jadi elegan banget sih Biasanya Yang bakal milih Badan-badan kayak gini Pasti bapak-bapak nih Tapi jangan khawatir Walaupun bapak-bapak WR-V ini juga pasti akan tetep Fun to drive Ketika sudah ganti velg Dengan pastinya Kenyamanannya juga bertambah Apalagi kalo misalnya Di upgrade Ukuran ban nya Dibikin jadi lebih tebal Contohnya kayak yang disebelah sana Di 225 55 ring 17 Misalnya kayak Duh bang gua gak mau naik ring lah Takutnya ntar geserot gini-gini Yaudah gak apa-apa Tapi naik size ban nya aja juga boleh Ya kan Atau pake ban standarnya juga Gak apa-apa Boleh juga Yang pasti kalian bisa Fitting-fitting dulu Semua velg yang ada di toko HSR ini Ke seluruh mobil kalian deh Ya Nih Ingat Fitting ini bukan hanya untuk gua Tapi untuk kalian semua Seluruh 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 customer Di seluruh official store HSR wheel Lu bisa gratis fitting Cobain Oke Gak percaya Tuh liat tuh Gua fitting banyak banget Tuh ya kan Cuman Setelah liat-liat Kayaknya ini yang paling kece Oke Nah jadi setelah tadi kita Liat-liat juga Ini kan ring 17 Terus tadi gua juga udah coba di ring 18 Kalau di ring 18 itu Lengkapnya ada di youtube nya Honda Megatama Menurut gua sih Untuk tampilan yang ganteng ya Untuk looks yang ganteng itu WeRV ini ada di Velg ring 18 Tentunya dengan Bun itu Menggunakan Profile 225 50 ring 18 Itu fitment nya pas Enak Ya udah gitu 18 lebar 8 lah ya Lebar 8 Atau lebar 7,5 8,5 Juga bisa Kalau misalnya ada Ya Offset nya sekitar 35 sampai 42 Udah cocok banget Nah itu dia tadi Pilihan velg ring 17 Untuk kalian para pengguna Honda WeRV Ya Jadi jangan ragu lagi Pastikan kalian Kalau misalnya udah bosen Atau ya Nah kalau misalnya mobil nih Baru kuadu dealer Dia pasti akan sama dengan Mobil-mobil yang lain juga kan Makanya gua pasti akan Gangster ganti velg Kalian bisa langsung dateng ke seluruh Gerai store HSR yang ada di Indonesia Kalau di Jakarta Barat sekitarnya Bisa mampir ke sini nih Ya Betul sekali Ini adalah starting grid Dan Sekali lagi gua ucapkan Terima kasih untuk Honda Megatama Udah menginjamkan unitnya Untuk kita ganti-ganti velg Gua di Resendod ini Jangan lupa Ingat velg Ingat HSR Selamat sore Selamat menikmati